Pemirsa aksi pencurian besi penutup gorong-gorong di Kabupaten Cianjur terekam kamera pengawas atau CCTV milik toko. Aksi tersebut dilakukan oleh dua orang pemuda dengan menggunakan mobil. Diduga aksi pencurian dilakukan di beberapa titik sekitaran kota Cianjur. Beginilah rekaman kamera pengawas atau CCTV milik bengkel saat merekam aksi pencurian besi penutup gorong-gorong di Jalan Raya Bandung, Desa Bojong, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur. Dalam rekaman CCTV berdurasi 60 menit ini memperlihatkan dua orang pemuda yang datang menggunakan kendaraan roda 4 dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang memantau situasi sekitar. Saat dirasa situasi cukup aman, kedua pemuda ini mulai menjalankan aksinya dengan mengangkat besi penutup gorong-gorong dengan berat hampir 5 kilo yang langsung dimasukkan ke dalam mobil yang sudah terparkir. Setelah besi berhasil dibawa masuk ke dalam mobil, para pelaku ini langsung melarikan diri. Menurut salah seorang pekerja bengkel, kejadian ini terjadi saat dirinya akan membuka gerbang bengkel terlihat besi penutup gorong-gorong hilang. Pekerja bengkel ini berhasil dibawa masuk ke dalam mobil. Pekerja bengkel ini langsung mengecek rekaman CCTV dan terlihat dua orang pemuda yang sedang mencuri besi penutup gorong-gorong tersebut. Aksi pencurian besi penutup gorong-gorong ini diduga dilakukan di beberapa titik di wilayah kota Cianjur yang dilakukan pada malam hari. Pasalnya di wilayah sekitaran kota Cianjur banyak ditemukan gorong-gorong tanpa besi penutup. Pihak bengkel pun telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.